Kapal riot ngangkut orang sebanyak itu, kok bisa lolos dari polisi laut kita? Bagaimana diintegrasikannya pertahanan maritim itu dengan pertahanan darat dan udara? Dalam era proxy war seperti ini, pertahanan itu termasuk pertahanan cyber. Kedaulatan pangan itu berbeda dengan ketahanan pangan. Saya nggak tahu pemilu ke depan apakah sebebas ini, tidak kita berbicara. Halo teman-teman, selamat datang di Bincang bareng Yasmin di Bias, bareng aku Putri Jasmine. Of course kali ini aku nggak akan sendiri, aku ditemuin sama idola nih, anggota Dewan DPR RI, seorang dokter cantik muda. Langsung aja kita sambut, Dr. Rike Diyah Pitaloka. Halo Yasmin! Ketemu di sini, waktu itu Yasmin datang di deklarasi Laskar Juang Indonesia di Jawa Timur sama Pak Mahfud. Ngeliat performance atas terus kayak, kayaknya gue nanti kalau tua harus begini. Berarti aku udah tua dong? Tapi masalahnya bedanya kayak 15 tahun gitu, atau 10 tahun gitu kan? Luar biasa, Teh. Teh apa kabar, Teh? Terima kasih. Terima kasih ya udah ngundang ya. Kita mau ngobrol apa nih? Udah bisa bincang, warang idola. Aduh idola. Kayaknya Teh, kita kurang afdol kalau kita nggak ngomongin debat terakhir. Ngomongin pertahanan tuh, Pak Ganjar. Temanya pertahanan dalam perspektif geopolitik. Betul, kayaknya kalau kita lihat-lihat nih. Dan hanya Pak Ganjar yang mention soal pertahanan semesta. Semesta iya, correct? Semesta iya, iya betul. Ya, jadi pertahanan sistem pertahanan semesta itu memang suatu sistem pertahanan Indonesia. Yang digagas sudah lama oleh para pendiri bangsa kita. Ya, itu ada di dalam bagian dari pola pembangunan nasional semesta berencana. Dan konsep itu sebenarnya awal mulanya diambil dari konsep pertahanan beberapa kesultanan di Indonesia. Salah satunya kalau kamu googling di Wikipedia, ada Kerajaan Buton. Sistem pertahanannya adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem pertahanan rakyat semesta ini adalah sistem pertahanan yang menyeluruh komprehensif di segala bidang. Kemudian nanti saya akan bicara kenapa kita bicara pertahanan itu di segala bidang. Tapi intinya dia juga melibatkan masyarakat, melibatkan seluruh rakyat. Dengan perencanaan yang berdasarkan yang disebut dengan Evident Based Policy atau Knowledge Evident Based Policy. Lalu kemudian dia berkelanjutan, sustainable. Dan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu konsep pertahanan rakyat semesta itu ujung tombaknya adalah pertahanan laut sebenarnya. Pertahanan laut sekarang kita negara kepulauan. Konsepnya adalah memperkuat pertahanan maritim kita yang juga melibatkan secara jelas dan juga terukur adalah bagaimana diintegrasikannya pertahanan maritim itu dengan pertahanan darat dan udara. Nah dengan berbicara strategi pertahanan semesta artinya perspektif pertahanan semesta dalam konteks geopolitik itu tidak melulu bicara soal sisi militaristik. Bahwa pertahanan ada unsur militer tetapi ketika dalam prinsip pertahanan reed semesta artinya dia menyangkut berbagai sisi kehidupan. Polisi yang roadmapnya itu adalah roadmap yang menyeluruh begitu. Nah roadmap menyeluruh ini katakanlah kalau bicara soal pertahanan dia tidak hanya bicara soal bagaimana memberi alat-alat perang dan sebagainya. Tetapi contohnya misalnya adalah dia bicara soal karena targetnya dari strategi pertahanan semesta ini tetap prioritas adanya konsep pertahanan reed semesta adalah untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah visi NKRI yang ada di alinnya kedua pembukaan undang-undang dasar. Lalu bagaimana untuk mencapai visi itu maka ada misinya yang juga seharusnya menjadi misi pertahanan Republik Indonesia yaitu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah melindungi, mencerdaskan, dan ikut terlibat dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah misi dari pertahanan kita yang geopolitik begitu. Lalu apa target-target akhirnya terwujudnya yang tadi Indonesia bukan hanya merdeka tapi juga bersatu, bukan hanya bersatu tapi juga berdaulat. Berdaulat bukan hanya dalam persoalan wilayah teritorial tapi berdaulat dalam satu definisi yang utuh termasuk kedaulatan atas data kalau zaman sekarang. Kedaulatan atas data, kedaulatan atas riset itu akan tergambar jika perspektifnya seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar adalah perspektif pertahanan rakyat semesta. Ujungnya lagi nanti adalah untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Bukan hanya makmur, kalau makmur itu konsep menggunakan liberalisme. Tapi kalau adil saja itu juga gak mungkin. Jadi bukan hanya welfare state tetapi juga justice and welfare. Justice and welfare ya. Jadi kayak gitu konsepnya, cakep banget kan ya kerennya. Keren banget soalnya. Itu udah ada sebenarnya. Jadi saya seneng banget bahwa Mas Ganjar mungkin karena waktu yang singkat. Karena kita kan rujukannya sama nih. Waktu yang singkat tapi dengan men-state adanya strategi pertahanan rakyat semesta itu menjadi penting. Sehingga ketika berbicara soal pertahanan yang semesta menyeluruh, even soal kesehatan pun itu adalah soal pertahanan apalagi zaman sekarang. Contohnya apa? COVID. Contohnya apa? Misalnya di Ukraine bagaimana kemudian dihancurkan beberapa laboratorium yang terindikasi kuat digunakan untuk memproduksi senjata biologis. Jadi korelasi antara kesehatan nasional sama kedaulatan nasional itu? Semua, pangan semua dan sebagainya. Oleh karena itu, saya tadi terpotong, ujungnya nanti adalah untuk adil dan makmur itu terwujudnya lima bidang kesejahteraan rakyat. Yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lima jaminan sosial, kemudian terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM, dan yang terakhir terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik yang mencerminkan suatu kedaulatan. Nah, kedaulatan ini pada prinsipnya tidak lagi sentralistik. Dan itu artinya harus berwujud dalam pertahanan kita, tidak bisa lepas dalam konteks sistem ketatanegaraan, otonomi daerah sebagai derivat dari sistem desentralisasi. Jadi ketika ngomongin semesta, ini udah kebawaan nih semua nih. Saya paling, saya begitu Mas Ganjan mengeluarkan kuncian itu udah selesai. Karena sebenarnya kalau mau ngomongin soal anggaran apa, itu berikutnya. Karena kita bicara money follow function. Kami mengajukan policy yang namanya tripola. Pola perencanaan itu adalah by research, researchnya, lalu kemudian pola project masuk saya, proyek itu researchnya, lalu kemudian yang kedua pola perencanaan itu detail programnya, baru kemudian pola anggaran. Dan ini juga terkait dengan bagaimana policy kita untuk sistem pertahanan rakyat semesta itu. Kayak gitu. Dalam konteks yang nasional, Mas Ganjar jelasin dalam waktu 2 menit, lugas banget ya, Tete? Sebenarnya ketika dia memang nggak cukup waktunya. Ini aja udah berapa menit, sebetulnya dia harus ngomong isu lain. Dan salah satu yang penting adalah ketika kita bicara soal tadi bahwa kita adalah negara, dinyatakan 1957 dengan deklarasi Juwanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan prinsip kabutetsnya. Maka kemudian konteks pertahanan geopolitik yang perlu juga mendapatkan perhatian, fokus dari pemimpin ke depan, mudah-mudahan Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Amin. Adalah pertahanan lautnya. Laut ya. Sebenarnya nggak usah susah-susah lagi kejadian sekarang nih. Bagaimana pengungsi rohinya bisa tembus, menembus dengan kapal yang seperti itu bisa menembus pertahanan laut kita. Udah nggak usah ngomongin bahwa kami punya konsep bagus, kami blablabla. Nggak. Itu bagaimana itu judulnya? Kapal reot ngangkut orang sebanyak itu. Kok bisa lolos dari polisi laut kita? Ayo. Di mana konteks bahwa kita berhasil dalam bidang pertahanan? Betul. Dan ini bukan sekedar orang nyaris waka. Di dalam konteks ini, kasus ini, saya menenggarai setidaknya ada dua hal. Pertama adalah persoalan, selain persoalan pertahanan laut kita yang lemah. Di situ terindikasi kuat ada praktik perdagangan manusia. Human trafficking. Yang tindak pidana perdagangan orang. Dan itu akan terkait juga kalau ditelusuri dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi itu semuanya konteks pertahanan. Pertahanan itu nggak bisa hanya didefinisikan dengan sangat militeristik. Dengan itu hanya apa ya, ya benar militer itu bagian dari pertahanan. Tetapi dalam era globalisasi, dalam era proxy war seperti ini, pertahanan itu termasuk pertahanan cyber. Digital ya. Pertahanan digital. Termasuk bagaimana pertahanan research kita. Sehingga para funding fathers kita itu mengamanatkan dengan tegas bahwa dalam urusan riset pun prinsip politiknya adalah prinsip bebas aktif. Bukan hanya politik luar negeri. Research itu juga menganut prinsip bebas aktif. Kita bekerja sama dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak membatasi diri. Tetapi jangan sampai research luar itu digunakan untuk mendrive keputusan-keputusan yang penting untuk kehidupan bangsa ini. Namanya kita nggak berdaulat kalau begitu. Betul. Nah jadi saya kira cukup penting sekali lagi ketika seorang calon presiden men-state aja persoalan strategi pertahanan rakyat semesta untuk Indonesia. Kalau teman-teman lihat juga waktu di opening statement yang hanya ngomongin soal ketahanan dan kedaulatan digital secara cyber itu cuma mas ganjar doang ya. Kalau dibanding sama yang lain itu pasti. Jadi terlalu ribut ini untuk saling mengungkap kasus ya. Menurut saya itu harus ya pengungkap kasus itu sesuatu yang penting. Tetapi juga tidak kalah pentingnya. Terus lu mau ngapain kalau lu jadi pemimpin? Itu kan sebenarnya di debat itu. Tadi Teteh sempat mention soal pangan teh. Nah pertahanan juga kan sekarang kan pertahanan. Pertahanan itu tidak bisa karena selain persoalan kedaulatan energi yang menjadi penting dalam konteks geopolitik adalah persoalan kedaulatan pangan. Nah kedaulatan pangan itu apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena saya baca arsipnya ya. Bukan asal jeplak nih bukan omon-omon ya. Siap teh omon-omon. I'm not omon-omon ya. Omon-omon. Tapi saya ngomong bisa saya pertanggung jawabkan. Kedaulatan pangan itu berbeda dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan dia hanya berbicara atau polisinya kebijakannya hanya tentang bagaimana pangan itu ada di pasar. Dia enggak peduli dari mana asalnya pangan itu. Dan apakah pangan itu memperkuat dalam negeri atau sebaliknya. Tapi kalau kedaulatan pangan dia berbicara hulu tengah hilir. Bagaimana pangan itu ada di dalam konsep self-supporting dan self-empowering. Self-empowering, self-supporting, self-supporting. Untuk adanya suatu suasembada pangan. Suasembada itu artinya daya beli, masyarakatnya kuat, bukan gratis ya. Habis ini saya mau ngomongin soal gratis. Yang viral itu. Oke lanjut aja. Bukan gratis, tapi daya beli masyarakat itu kuat. Lalu kemudian impor semakin kecil. Atau tidak ada sama sekali bahkan. Tapi kalau pun ada impor hanya untuk pangan yang tidak bisa diproduksi. Bukan tidak ada. Karena kalau ada atau enggak ada itu bisa dibikin enggak ada. Tapi kalau bisa atau tidak bisa diproduksi, mayoritas bisa tumbuh di Indonesia. Kenapa harus impor gitu ya? Kenapa harus impor? Bersoalannya makanya polisinya itu harus mendukung supaya misalnya kedele dulu bisa ada sentra kedele. Artinya unsur hara tanah kita di beberapa daerah bisa untuk menanam kedele. That's why harus ada riset. Riset yang matang. Kita punya institut pertanian Bogor yang kuat riset pertanian. Dan fakultas-fakultas lainnya di berbagai universitas. Kita punya brin. Jadi begitu kedaulatan pangan bicara maka bukan hanya ada di pasar. Tapi bagaimana daya beli rakyat, bagaimana penguatan terhadap petani kita. Dengan anggaran yang sebegitu besarnya. Dengan anggaran yang sebegitu besarnya harusnya bisa. Bagaimana berulang kali di dalam setiap kesempatan. Sebenarnya Mas Ganjar menyampaikan bagaimana solusinya. Perbaiki data. Perbaiki data. Perbaiki data. Tanpa data yang akurat, aktual, dan relevan. Omong kosong semua polisi. Apapun. Apapun. Apalagi sekali lagi. Please deh. Ini udah harus jadi arus utama di dalam polisi. Pentingnya data. Bukan hanya soal data penduduk ya. Data secara komprehensif. Itu dan itu harus dimulai dari rural. Dari desa dan kelurahan. Kenapa harus di dari pendataan yang komprehensif itu. Dari desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan pertama adalah garda terdepan. Pemerintahan. Kedua memang disitulah tempat hidupnya rakyat. Dan segala sumber daya alam itu ya ada ujungnya itu. Desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan. Istana negara pun ujungnya pasti alamatnya kelurahan. Di bawahnya lagi RTRW dan seterusnya. Nah oleh karena itu kami menawarkan suatu sistem pemerintahan yang berbasis data desa kelurahan presisi. Aku bisa bayangin sih kalau misalkan insya Allah Mas Ganjar nanti sama Prof. Mahfud dengan adanya KTP Sakti. Dengan adanya kedaulatan pangan. Itu kayak bisa sih. Bisa. Kalau negara lain bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa. Begitu kita punya data yang precision rural. Data desa yang presisi. Kita sudah ada sekarang. Kemarin waktu research saya di disertasi itu baru 208 parameter. Dengan breakdown dari 5 bidang cash rate tadi. Sekarang sudah dikembangkan oleh peneliti-peneliti di IPB sampai 232. Kalau saya salah di dasa 230an parameter. Dan itu sudah bisa untuk pangan. Kita memetakkan konsumsi 45 komoditas pangan. Bukan hanya per desa tapi per rumah. Begitu kita dapat datanya yang presisi tentang berapa jumlah beras. Berapa kilo setiap keluarga per bulan. Itu aja udah bisa memetakkan. Baru keluar data analisis, data kategori. Baru itu menjadi policy di bidang pangan. Nah apakah bisa? Kalau negara lain bisa kenapa kita nggak bisa sih? Pertanyaannya mau atau tidak. Dan ini free karena temuan dari universitas. Nah saya balik mundur lagi ke konsep pembangunan nasional semesta berencana Indonesia. Yang disusun 8 tahunan. 1960-1969. Tingteng negara itu seharusnya adalah perguruan tinggi. Itu yang terjadi di luar negeri. Makanya ada pemenang-pemenang Nobel dari kampus-kampus. Karena hasil risetnya itu dipakai untuk policy. Dan lalu kemudian bisa terukur imbasnya pada social chance. Ya kan? Kayak gitu. Mau ngomongin sekarang soal karbon kemarin. Soal bagaimana perdagangan karbon. Dari temuan data desa presisi ini bahkan sudah menjadi tesis bisa menghitung cadangan karbon di setiap desa. Dan itu bagaimana nanti diangkat dalam konteks global, di dalam komunitas intelektual. Dijadikan untuk daya tawar kita dalam persoalan menyelesaikan climate change yang salah satu penyebabnya adalah soal karbon itu. Gitu kan? Jadi bukan sekedar menggunakan istilah asing yang tidak familiar. Tapi apa konteks dan kontennya? Dan yang tidak kalah penting adalah semua yang kita bicarakan ini itu meaningless, itu nothing. Ketika tidak menjadi kebijakan keputusan hukum. Tidak ada umum sistem karbon, trade, perdagangan karbon, segala macam. Penguatan hukumnya. Ketika tidak ada di dalam konteks penguatan hukumnya yang dijelaskan bagaimana tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan oleh Pak Mahfud itu. Om do, kenapa? Karena kita negara hukum. Betul. Tidak bisa kemudian cita-cita pemimpin nasional itu hanya berdasarkan asumsi. Pertama harus berbasis riset. Ujungnya harus berupa keputusan hukum. Peraturan perundang-undangan. Dimana, bagaimana cara membuatnya? Bacalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 kalau saya tidak salah atau pasal 17 itu ada hirarkinya. Dari mulai undang-undang dasar, tak MPR, undang-undang sampai kemudian peraturan bupati, wali kota. Nah, itu bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi itu terjadi? Yang bisa ngerti itu orang yang pernah jadi legislator. Dua-duanya ini Pak Ganjar pernah menjadi dua periode. Jadi DPR RI. Kebeneran periode keduanya saya masuk bareng. Jadi saya men-challenge, saya inisiator undang-undang tentang BPJS. Mas Ganjar waktu itu soal penduduk ya. Yang kemudian keluarannya adalah IKTP itu. Nah, sebenarnya waktu itu kami sudah bersepakat nanti ada single IDTT number. Kayak di negara lain, nggak usah jauh-jauh Singapura, Malaysia ya. Jadi termasuk social security number, nomor jaminan sosial itu, nomor BPJS itu, nanti ada di KTP itu, si IKTP-nya itu. Yang malah kemudian jadi kasus korupsi. Karena makanya berbicara data itu menjadi hati-hati karena bicara data adalah bicara resources, budget, dan sebagainya. Terima kasih, kalau tadi Teteh sempat singgung soal Bansos, Teteh, yang lagi nama ini. Nah, ini saya bukan program pemerintah ya? Gini, jadi yang saya permasalahkan adalah penggunaan kata gratis. Kebeneran disertasi saya itu menggunakan konsepnya Pierre Bourdieu, seorang filsuf Rancis, yang mengangkat soal kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik negara. Kekerasan yang digunakan oleh kekuasaan melalui bahasa. Bisa bahasa hukum atau bahasa propaganda seperti ini. Ini dilakukan oleh Nazi. Saya membongkarnya propaganda dan teror di tesis S2 saya. Jadi, ketika ngomong gratis, disitu ada bagi saya, berdasarkan kajian akademik yang saya lakukan, disitu mengandung kata kekerasan sebenarnya. Karena apa? Karena orang dibuat seolah-olah dikasih. Rakyat seperti yang tangannya di bawah. Padahal lebih terakhir. Padahal, Bansos itu tidak ada yang gratis. Di Republik ini sebutkan kalau ada yang gratis. Yang benar itu adalah tugas pemerintah menyalurkan program tepat sasaran. Makanya butuh data presisi tadi. Data presisi, ya. Nah, dari mana sumber keuangannya? Bukan uang pemerintah. Bukan duit DPR, bukan duit menteri, bukan duit kepala daerah, dan bahkan bukan uang presiden. Jadi, salah besar, gue seharusnya gini, salah besar kalau ada tim kampanye yang mengatakan, Bansos dari siapa? Dari pemerintah. Misalnya dari presiden. Jadi, kalau mau dilanjutkan, enggak. Jangan, Pak. Jangan. Jangan dibodohi masyarakat kita. Itu kekerasan simbolik, loh. Bisa dituntut melakukan kekerasan simbolik. Dari mana sumber keuangannya? Dari pajak rakyat saat ini. Mayoritas keuang kas negara itu dari pajak. Pajak dari masyarakat. Apakah dia pengusaha atau yang bekerja. Gaji 2 juta aja, udah langsung potong pajak, Cin. Begitu, Wir. Jadi, enggak ada yang gratis. Kalau enggak ngerti, jangan asbun lah. Iya, kencing aja bayar, Wir. Kencing di terminal aja bayar, Wir. Apalagi, enggak ada yang gratis. Jangan. Jadi, jangan mengatakan ini gratis. Karena itu enggak mendidik. Konsepnya adalah tadi. Kan ada di undang-undang dasar. Pekerjaan yang layak. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Bukan hak gratis, gratis, gratis. Enggak ada yang gratis. Semua dari pajak. Semiskin apapun, rakyat bayar pajak. Pajak makan, minuman, pasti. Pajak listrik, pasti kita bayar. Kemudian, pajak tanah. Pajak bumi, bangunan. Pajak motor, biar kamu kredit tetap bayar, kan? Rumah aja. Ini yang di sini tuh kalau kelihatan muka-muka kredit semua. Dia bayar pajak, loh. Iya, kan? Jadi, enggak ada yang gratis. Saya paling marah, karena itu pembodohan yang sangat elementer. Kelasaan simbolik, berarti ya, Tia. Apalagi kalau yang ngomong seorang menteri. Malu. Kan ikut ngebahas di DPR. Nah, keputusan program itu, politik anggarannya, ya bersama DPR. Bukan juga diputuskan satu orang oleh pemerintah. Memang, kita sistem presidensial. Tetapi, sistem presidensial itu ada parlemen. Di dalam konstitusi, makanya baliklah ke konstitusi. Makanya konstitusi jangan diacak-acak. Balik ke konstitusi. Dibahas itu dengan antara, bukan juga undang-undang itu dibahas. Misalnya, yang terakhir. Soal undang-undang ibu kota Jakarta. Ya, bagaimana kepala daerah dipilih oleh presiden. Terus kemudian DPR disalahkan. Sekarang kita tanya, draft itu dari siapa? Bahwa dibahasnya tempatnya di DPR? Iya. Tetapi, usulan suatu undang-undang itu bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, bisa dari masyarakat, bisa personal. Bisa sekarang. Konsep itu yang memasukkan di dalam undang-undang adalah seorang politisi yang bernama Ganjar Pranowo. Keren, kan? Mas Ganjar. Dalam tiga jari. Ganjar. Teh, aku masih pengen banget ngobrol lebih lanjut sama Teh. Tapi waktunya udah abis. Mungkin nanti ya, Teh. Aku pengen tanya nih, untuk teman-teman, untuk ibu-ibu bapak-bapak di rumah setelah nonton debat Capes yang mereka mesti rangkum. Boleh kasih feedback. Udah lah, pakai hati nurani aja. Pakai hati nurani. Pakai hati nurani aja. Karena sekarang, infonya-infonya tau bener tau enggak. Konten-konten yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu akan dilucuti ya. Dengan sistem algoritma kayak gitu ya. Nah, kita jangan berhenti berbicara soal hal-hal seperti ini, soal kebenaran. Jangan takut. Takut kalau kita mundur ke era sebelum reformasi. Itu ketakutan. Saya tidak, mungkin enggak ngalamin, tapi kami yang mengalamin di depan untuk reformasi, termasuk saya, saya termasuk dipukulin juga. Saya dipukulin juga di jembatan cawang ya. Kita tidak pernah bisa bicara seperti ini. Kalau mau diskusi itu, kita pura-pura jalan gitu ya. Seolah-olah mau beli makanan di Margonda waktu kami mahasiswa. Saya menjadi saksi bagaimana sahabat kami yang menjadi korban mahasiswa yang tertembak di 98 itu. Saya nungguin otopsinya, namanya Yunhab. Dan saya tidak mungkin melupakan luka-luka seperti itu ya. Karena itu bukan luka personal. Itu adalah luka republik ini yang tidak akan hilang. Tapi kita coba sembuhkan, kita coba sembuhkan. Kita terus berjalan-berjalan. Please jangan mundur. Mungkin ada orang yang mengatakan, kita kan enggak tahu 98 kayak apa. Baca cin. Baca wir ikro. Kata Quran. Aku juga 98, baca wir. Ini kamu lahir tahun berapa? 98, teh. 98, dia masih bayi. Tapi ngerti kan? Baca sejarah kita kan? Kan ada sekarang di internet. Betul. Gitu wir. Gitu wir. Teh, buat anak muda teh. Nih, karena proporsinya 58 persen. Hari nanti 14 Februari hari kasih sayang. Kalau sayang sama diri sendiri, harus menyuarakan suaranya gimana teh buat anak muda teh. Untuk anak muda ya. Saya ini kan udah pemilu berkali-kali ya. Ini adalah pemilu yang sangat amat penting. Saya mengatakannya, kita sedang berada di dalam garis batas. Garis batas untuk melanjutkan agenda reformasi atau kita mundur. Saudara-saudara anak muda itu, Anda menjadi bagian penentu. Suasana, fenomena seperti ini, tidak akan sama di lima tahun pemilu yang akan datang. Tidak akan sama. Jadi, nikmati pesta demokrasi ini. Jangan enggak datang ke TPS. Datang ke TPS. Udahlah, lima tahun sekali. Ngapain juga enggak datang ke TPS. Bangun pagi, datang ke TPS. Pakai baju yang bagus. Pakai parfum, biar wangi. Kalau punya parfum. Tapi, senyum datang ke TPS. Dimetro sama, yuk datang ke TPS. Lu bisa nemuin momen ini lima tahun ke depan. Dengan situasi yang belum sama. Kalau kita tidak bisa mempertahankan demokratisasi ini. Saya enggak tahu pemilu ke depan, apakah sebebas ini. Tidak kita berbicara. Jangan sampai, Wir, lu mengorbankan lima menit lu demi lima tahun lu. Lima detik, cuma. Lima detik, cuma. Cuma, buka dikit. Joss. Gitu doang. Buka surat suara warna abu-abu. Cari nomor, dilihat, dibuka surat suara warna abu. Nomor tiga, buka dikit. Joss. Tutup, pulang. Buka dikit. Jangan lho dong. Ganjar makut abu-abu. Nomor tiga, buka dikit. Joss. Oke, terima kasih. Udah datang, bye-byein kesini, T. Jangan bosen, aku cerewet banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pasti teman-teman juga udah pada enggak sabar. Terima kasih semuanya. Nanti boleh ditulis di kolom komentar, mau tanya-tanya apa lagi sama Teteh. Boleh. Insya Allah nanti bisa dijawab ya, T. Insya Allah. Sekian bincang-bincang bareng Teteh Rika Dia Peteloka. Kita ketemu di episode selanjutnya bareng aku Putri Jasmin. Bye! Teteh Rika Dia Peteloka